bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan membahas model fitting ini diambil dari buku a first course in mathematical modeling ya, bab 3 baik, kita mulai dari pendahuluan nah, jadi teman-teman dalam proses pemodelan ya, khususnya pemodelan matematika itu kita sering sekali ya menemukan situasi yang menyebabkan kita itu untuk menganalisis data itu untuk tujuan yang berbeda jadi maksudnya sekelompok data yang sama pun itu kita bisa membuat model itu yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan kita oke, ya nah, sebagai contoh kita sudah membahas di bab 2 ya, pada saat kita membahas tentang ya, jarak yang dibutuhkan untuk sebuah mobil agar dia itu berhenti sempurna ketika rem itu ditekan rem itu diinjak seperti itu ya nah, asumsi-asumsi kita itu membawa kita ke submodel sebagai berikut ya kita punya DB sama dengan CV kuadrat DB ini ya, itu adalah jarak yang dibutuhkan untuk ya, menghentikan mobil kemudian kemudian V itu adalah kecepatan mobil ya, pada saat mobil itu di rem dan juga C itu adalah konstanta ya konstanta proporsionalitas nah, jadi teman-teman silakan diingat lagi apa itu definisi proporsionalitas ya, kapan Y itu dikatakan proporsional terhadap X ya, silakan dibuka bab sebelumnya baik nah, jadi pada titik ini kita bisa mengumpulkan dan menganalisis ya data yang cukup untuk menentukan ya, apakah asumsi kita itu masuk akal atau tidak nah, kalau asumsi kita itu masuk akal tentunya kita ingin menentukan konstanta C itu berapa seperti itu nah, bagaimana cara menentukan konstanta C nah, itu tentunya kita pilih ya dari data atau dari keluarga Y sama dengan CV kuadrat ya yang berhubungan dengan submodel pengereman ya, jarak pengereman tersebut seperti itu nah, kemudian kita juga bisa saja menemukan situasi ya yang mana yang namanya asumsi yang berbeda itu pasti modelnya itu berbeda juga gitu ya, sebagai contoh ya, pada saat teman-teman belajar tentang fisika ya nah, jadi kalau ada proyektil ya disini ya, bisa bola bisa peluru seperti itu itu ditembakkan ke udara ya jadi mediumnya itu udara seperti itu dan katakanlah tidak hampa udara ya nah, berarti kan asumsinya itu bisa berbeda-beda ya karena ada sifat dari gaya hambat atau drag force disini jadi, ada yang mengatakan gaya hambat itu proporsional terhadap V gitu ya atau ada juga yang mengasumsikan dia itu proporsional terhadap V kuadrat nah, jadi beda asumsi beda pula modelnya seperti itu bahkan ada juga ya, dari kita itu yang benar-benar mengabaikan ya, mengabaikan adanya gaya hambat seperti itu ya nah, kemudian contoh yang lain ya, teman-teman mungkin sadar juga pada saat teman-teman menyetir gitu ya jadi, konsumsi bensin kita ya, bahan bakar kita itu sebenarnya bervariasi ya seiring dengan perbedaan kecepatan atau velocity seperti itu ya nah, ini agak beda ya dengan asumsi gaya hambat yang di atas tadi nah, tentunya asumsi ini ya, bisa saja asumsi yang apa kecepatan mobil yang berbeda ini akan berakibat pada konsumsi bahan bakar yang berbeda nah, itu bisa saja kita memprediksikan millage ini apa nih jarak tempuh ya nah, bisa saja bervariasi bisa C1 per V atau C1 kalikan V pangkat min 1 atau C2 per V kuadrat atau C2 kalikan V pangkat min 2 seperti itu ya oke, jadi beda asumsi beda pula modelnya nah, kemudian bisa juga ya kita ketika kita sudah memilih apa nih modelnya C1 V pangkat min 1 atau C2 kalikan V pangkat min 2 tentunya kita bisa pilih C1 dan C2 itu dari data kita seperti itu ya nah, jadi manakah kurva dari setiap family dari setiap keluarga kurva itu yang paling cocok dengan data seperti itu ya baik, nah jadi kita juga harus menentukan ya manakah model yang dihasilkan itu yang paling sesuai dengan situasi yang sedang kita selidiki seperti itu nah, kemudian bisa saja ya kalau kita mau memodelkan matematika secara sempurna katakanlah gitu ya nah, itu kita malah nanti ketemu sama model yang sangat kompleks ya nah, jadi bisa juga nanti model itu melibatkan apa nih persamaan differential parsial ya dan susah kita menyelesaikannya dalam bentuk tertutup ya jadi silahkan teman-teman pelajari apa ini close form kayak gitu ya jadi ini bentuk tertutup seperti itu dan kecil harapan gitu ya untuk menyelesaikan model tersebut dan menganalisisnya tanpa bantuan komputer seperti itu ya jadi mungkin secara analitis itu sangat susah menentukan model tersebut dan ya kita bisa jadi melakukan eksperimen atau percobaan ya kemudian kita selidiki ya sifat-sifat dari variable independen atau variable bebas ya di data atau titik-titik data kita seperti itu ya baik nah kemudian nah jadi dari diskusi singkat ini ya kita lihat ya ada tiga tugas yang apa mungkin gitu ya disini istilahnya three possible task ya ketika kita menganalisis sekumpulan titik-titik data jadi yang pertama nah ini penting sekali teman-teman ya jadi kita paskan atau kita sesuaikan atau kita fit gitu ya tipe model yang terpilih atau tipe-tipe model yang terpilih yang sesuai gitu ya itu dengan data jadi ibaratnya itu kita paskan model itu ke data kita seperti itu nah kemudian yang kedua ya bisa jadikan tipe-tipe model itu ya tidak cuma satu jadi ada dua ada tiga seperti itu kandidatnya jadi kita pilih mana yang paling cocok seperti itu ya jadi bisa jadi ya kita ada satu model sama-sama cocok gitu ya sama data kita gitu jadi kita bisa menganalisis lebih lanjut ya mana yang lebih cocok ya apakah dia bentuknya eksponensial atau polinomial seperti itu ya itu yang kedua kemudian yang ketiga ya kita bisa membuat prediksi atau ramalan katakanlah ya dari data-data yang sudah terkumpul seperti itu ya jadi ini dia tiga tugas ya atau three possible task ketika kita menganalisis sekumpulan titik-titik data baik teman-teman jadi dua data dua tugas yang pertama ini nah itu kita bahas di bab tiga ini sementara itu yang tugas ketiga ini di bab empat yaitu berkaitan dengan interpolasi nah baik teman-teman sekarang kita lanjut ke subjudul yang baru yaitu relationship ya atau hubungan antara pengemasan model atau model fitting dan interpolasi seperti itu ya jadi ini masih ada hubungannya juga dengan tas satu tas dua dan tas tiga tadi seperti itu ya teman-teman oke silahkan mungkin dibaca saja apa hubungannya tapi yang penting ya dari sekumpulan data itu sebenarnya kita mencari mana yang paling sesuai gitu ya model mana yang paling sesuai dengan sekelompok data ini seperti itu dan ya kalau misalkan ternyata titik-titiknya itu tidak ada di sini kita bisa ya memprediksi atau melakukan interpolasi seperti itu baik nah disini ada contoh ya kita lihat di gambar 3.1 kita sudah punya sekumpulan data bentuknya seperti ini teman-teman nah teman-teman bisa lihat ya kita bisa melakukan katakanlah perkiraan dulu lah ya kalau datanya menyebarnya seperti ini tentunya kita ya model yang akan kita buat itu tentunya bukan yang garis linier seperti ini ya melainkan kira-kira seperti ini jadi dia bentuknya ya bisa saja kuadratik seperti itu oh ya kemudian bisa juga sih ini kita lakukan ya interpolasi gitu ya nah jadi kelima-lima titik ini bisa termasuk ke dalam satu kurva kita ini seperti itu ya ini namanya spline dan itu nanti akan kita pelajari di bab di depan seperti itu di bab 4 ya jadi setiap titik itu dilewati oleh kurva mulus ya ini namanya spline interpolation nah balik lagi kita ke gambar 3.1 nah kalau misalkan kita asumsikan ya bahwa model yang pas ini oh pas ini bentuk kuadrat gitu ya nah maka kita plot dulu ya dia atau modelnya itu kita nyatakan sebagai bentuk kuadratik nah ini bentuknya ya atau polinomial derajat 2 seperti itu ya nah jadi kita bisa buat bentuk ya bentuk kuadrat bentuk umum ya fungsi kuadrat itu adalah ya sama dengan c1x kuadrat ditambah c2x ditambah c3 seperti itu nah dari mana kita mendapatkan nilai c1 c2 dan c3 ya tentunya dari data itu ya kita substitusikan saja jadi kan ada 5 titik itu tentunya kita pilih 3 saja yang mewakili teman-teman seperti itu ya oke jadi mungkin diantara teman-teman bisa bisa saja nanti mendapatkan fungsi yang berbeda gitu ya pada saat kita menghitungnya dengan titik-titik yang berbeda maka nanti fungsinya juga akan berbeda sedikit gitu ya baik teman-teman kita lanjutkan lagi jadi nah kira-kira seperti inilah ya hampiran gitu ya model yang bisa merepresentasikan dari persebaran titik-titik yang 5 buah ini mungkin teman-teman berpikir ya waduh ini gak semulus yang interpolasi tadi gitu ya coba deh yang interpolasi tadi semua titik ini terangkum gitu ya dalam kurva tetapi yang prediksi kita ini yang bentuk kuadratik itu kok ada selisihnya ya nah sebenarnya itu gak masalah teman-teman ya nanti kita akan pelajari gitu ya bahwa ini ini gak masalah kayak gitu yang penting kita lihat trendnya benar gitu ya ya ada selisih sedikit itu tidak masalah karena bukan main-main yang spline ini ya tidak semudah yang kita lihat seperti itu ya baik nah sekarang kita lanjutkan nah kita ke subjudul yang baru yaitu sumber-sumber kesalahan dalam proses pemodelan nah teman-teman jadi walaupun kita tahu ya yang namanya pemodelan itu ya pasti salah ya masih ingat ya quote-nya George P. Box itu ya jadi katanya all models are wrong but sums are useful seperti itu ya nah tapi jangan pula kita bilang apa yaudah yang namanya model ya pasti salah ya sudah kita salah-salahin aja nah gak boleh gitu ya karena kan kita ingin menggambarkan fenomena dunia nyata jadi kalau bisa ya sedekat mungkin lah dengan realitasnya seperti itu ya walaupun yang namanya kesalahan atau error itu adalah hal yang tidak bisa kita hindarkan dan apa saja sih sumber-sumber kesalahan ini ya jadi di buku ini kita rangkum ada 4 ya jadi yang pertama adalah kesalahan formulasi ya kita akan jelaskan nanti kemudian kesalahan pemotongan kesalahan pembulatan dan kesalahan pengukuran oke yang pertama kesalahan formulasi ya nah jadi ini kenapa kita bisa salah memformulasikan iya karena ya gitu ya jadi misalkan untuk mempermudah model itu kan kita bermain dengan asumsi-asumsi ya jadi semakin banyak asumsinya memang modelnya itu semakin sederhana tetapi semakin melenceng sebenarnya dari dunia nyata seperti itu ya nah jadi oleh karena banyak asumsi ya pasti formulasi model kita itu ya salah seperti itu ya contohnya saja pada saat kita memodelkan jarak pengereman tadi ya yang di bab 2 itu nah kita mengabaikan gesekan ya gaya gesek di jalan seperti itu nah itu kan sebenarnya sebenarnya ada gitu ya gaya gesek di jalan itu ada cuma untuk kita mempermudah itu kita abaikan nah itu itu salah satu sumber kesalahan dan selesinya kemudian pada saat kita memodelkan misal gitu ya penembakan peluru gitu di udara nah itu kita bisa saja apa mengabaikan adanya gesekan udara atau hambatan udara nah itu salah satu sumber kesalahan karena sebenarnya gesekan atau gaya gesek udara itu sebenarnya ada gitu dan itu berpengaruh nah itu hati-hati ya teman-teman itu kesalahan yang pertama yaitu formulasi ya kesalahan formulasi kemudian kesalahan yang kedua adalah kesalahan pemotongan seperti itu nah teman-teman mungkin udah tahu ya misalkan kita bisa melakukan ekspansi darat seperti itu ya jadi misalkan sin x sama dengan ini dia ini akan berlanjut terus kan teman-teman sebenarnya ya cuma kita untuk mempermudah kita potong ya sampai misalkan dua suku pertama atau tiga suku pertama seperti itu nah ini sebenarnya salah satu sumber kesalahan juga gitu ya jadi semakin panjang kita memotongnya semakin kecil kesalahan kita sebenarnya ya oke itu dia kesalahan pemotongan kemudian kesalahan pembulatan nah seperti ini ya teman-teman mungkin pernah ngecek gitu ya di kalkulator teman-teman tahu kan kalau misalkan satu dibagi tiga itu kan seperti tiga cuma kalau di kalkulator ya tergantung apa presisi dari kalkulator teman-teman ya bisa saja teman-teman mendapatkan satu per tiga adalah 0,333333333 gitu ya tiganya adalah 8 seperti itu terus teman-teman kalikan lagi dengan tiga gitu ya harusnya kan hasilnya satu ya enggak tapi ternyata di komputer atau di kalkulator teman-teman hasilnya 0,999999 dan selesinya kayak gitu jadi bukan satu nah itu aja udah kelihatan salah ya teman-teman ya jadi ini ada selisih walaupun selisihnya mungkin ya gampang lah kata teman-teman ya itu kan cuma 10 pangkat min 8 enggak begitu berasa kayak gitu cuma hati-hati gitu ya pada saat kita apa kesalahannya kecil-kecil ini kita tumpuk banyak gitu ya kerasa juga nanti apa kesalahannya seperti itu jadi ada kalanya memang kita lebih ya lebih enak mungkin ya apa melakukan perhitungan kayak misalkan 1 per 3 kayak gitu ya biarkan saja 1 per 3 gitu tidak usah kita jadikan desimal nah itu salah satunya seperti itu oke jadi intinya ya hati-hati ya terhadap pembulatan seperti itu ya oh ya ada contoh lagi nih ini terjadi pada mahasiswa saya ya pada saat ujian skripsi gitu kan kan tau ya bahwa yang namanya total peluang itu kan 1 ya nah ternyata pada saat ujian skripsi itu dia bilang ya ternyata total peluang dia tuh yaitu 0,99 sekian kayak gitu nah itu kenapa gak 1 gitu nah itu ternyata karena dia salah pada saat membulatkan gitu jadi hati-hati tapi tenang saja ya lulus dia karena dia bisa tahu ya bisa mengakui bahwa ini 0,99 ini saya dapatkan itu karena kesalahan pembulatan oke karena dia tahu letak kesalahannya jadi ya diluluskan baik kemudian kita lanjutkan ini kesalahan yang keempat ya yaitu kesalahan measurement pengukuran seperti itu ya teman-teman nah jadi ini akibat ya bisa saja apa ya contohnya kesalahan pengukuran inilah misalkan alat kita ya mungkin kurang presisi seperti itu atau human error ya kesalahan manusia ini contohnya aja ya misalkan teman-teman mengukur tekanan darah gitu ya nah itu bisa aja kan dengan alat yang berbeda itu tekanan darah teman-teman berbeda gitu ya kemudian bisa saja apa nih ya contohnya lagi ya ya mengukur suhu gitu ya kadang teman-teman di saat yang sama gitu ya tapi dengan alat ukur yang berbeda itu bisa aja berbeda ya misalnya kita mau masuk ke gedung gitu ya apa kalau sekarang kan 37 koma ke atas gitu kan gak boleh masuk ya karena dia anggap berbahaya gitu ya takut covid kayak gitu nah bisa aja teman-teman tuh sebenarnya aslinya tuh 36 gitu cuma karena kesalahan pada alat nah jadi alatnya tuh mencatat 37 seperti itu itu salah satu kesalahan akibat pengukuran atau bisa juga gini teman-teman teman-teman mengukur waktu antar kedatangan nasabah di bank gitu ya nah mungkin teman-teman mau melakukan penelitian seperti itu akan tetapi teman-teman gak punya waktu jadi teman-teman nyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan itu nah teman-teman ibaratnya melakukan subkontrak ke rekan-rekan teman-teman kayak gitu nah kan tetapi ya karena sebesarnya namanya budi kayak gitu ya karena si budi ini merasa tidak begitu penting yang namanya data waktu antar kedatangan gitu jadi dia ya mencatatnya tidak begitu tepat detik menitnya kayak gitu jadi dia dia ibaratnya dia asal catat aja seperti itu ya jadi beda padahal padahal teman-teman tuh pengennya harus teliti sampai ke detiknya sampai ke menitnya seperti itu cuma karena orang lain yang melakukan ya jadi tidak tepat seperti itu tapi bukan berarti saya apa menyuruh teman-teman tidak percaya pada orang lain ya tapi maksudnya tuh kalau bisa ya teman-teman itu ya pesan dulu lah ke seseorang yang teman-teman apa minta tolong itu harus harus apa benar-benar detail seperti itu oke dan seterusnya ya banyak sekali nih kesalahan-kesalahan akibat pengukuran nah gitu teman-teman jadi kita punya empat ya empat tipe kesalahan dan hati-hati nih kalau misalkan kita formulasinya sudah salah kemudian kita ada rumus pemotongannya salah juga eh kemudian pembulatan ada juga kesalahan dan juga pengukuran juga salah jadi lama-lama bertumpu-tumpu seperti itu kesalahan jadi harus hati-hati ya teman-teman baik itu dia pendahuluan ya itu baru pendahuluan nah sekarang kita lanjutkan ke 3.1 fitting models to data graphically jadi secara grafis bagaimana kita mengefitkan model ya atau memilih model yang sesuai seperti itu baik silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung di utarakan boleh di kolom komentar atau boleh langsung di grup WA kita baik kita lihat gambar 3.4 mungkin ini sudah dibahas di bab 2 juga jadi pada saat kita mengumpulkan data ada baiknya kalau kita tidak menggambarkannya dengan data tunggal saja tapi kita kalau bisa menyatakannya itu dengan selang kepercayaan seperti itu jadi ada rentangnya jadi di titik X1 ini minimum berapa maksimum berapa seperti itu jadi kita lihat rata-ratanya berapa seperti itu jadi tidak tunggal seperti itu oke itu sebaiknya baik nah kemudian ini yang paling gampang teman-teman ini yang namanya data yang linear ini kan teman-teman sebenarnya sudah belajar dari SMP gitu ya jadi misalkan kita punya data seperti ini ya ini A B C D disini teman-teman nah bagaimana kita kalau punya ini ya garis Y sama dengan AX plus B ini modelnya seperti itu bagaimana kita mendapatkan nilai A dan B nya nah ini ada bermacam-macam cara teman-teman nah jadi ini saya gambar ulang jadi kalau ada sekumpulan seperti ini datanya nah bagaimana kita meletakkan intinya ya meletakkan garisnya nah ya meletakkan garisnya itu bisa macam-macam teman-teman ya ada yang dari kita itu ingin meminimumkan jumlahan dari simpangan absolut ya atau nilai mutlak dari simpangan-simpangan titik-titik itu terhadap garis nah ini contohnya hasilnya seperti ini teman-teman ya jadi kebetulan disini A dan C itu pas banget di garis jadi dia simpangannya 0 sebut saja B ada sekecil ini dan D agak panjang ini ya agak apa lumayan jaraknya lumayan signifikan juga ya tetapi kalau dijumlahkan itu dia akan minimum seperti itu ya jadi ini garis ini ya cukup bagus lah ya dalam artian dia bisa meminimumkan jumlahan dari selisih-selisih titik-titik ini ke garis yang lurus ini gitu nah ini hasilnya seperti ini ya nanti kita bisa cari berapa nilai A dan berapa nilai B ya dari apa dari titik-titik disitu ya yang mewakili saja misalkan dari A dan A dan C seperti itu oke kemudian ada juga yang sukanya seperti ini ya jadi ada yang bilang yang ini kan wah ini D terlalu ekstrim nih misalkan gitu ya terlalu jauh nih jaraknya sama garis oh ya sudah gak apa-apa jadi bisa jadi kita pakai cara yang kedua yaitu kita minimumkan ya nilai mutlak dari selisih atau deviasi yang terbesar nah oke mungkin teman-teman merasa apa sih bedanya ya gambar 3.5 dengan 3.6 jadi lihat lagi ya kalau 3.5 itu dia yang diminimumkan itu jumlahnya jumlah selisih-selisih atau simpangan lah ya jadi seberapa besar titik ini menyimpang dari garis lurus ini ya jumlahnya itulah yang diminimumkan nah akan tetapi ya kita lihat kalau ini apa titik D dengan garis ini lumayan besar simpangannya gitu ya nah akan tetapi kalau yang gambar 3.6 ini ya dia meminimumkan simpangan terbesar ya nilai mutlak dari simpangan terbesar dari garis ini terhadap titik-titik jadi kita lihat sekarang ya kita lihat bahwa tidak ada lagi D ini ibaratnya garisnya ini sudah mendekati D gitu tapi akibatnya dia tadi kan kalau yang dia di 3.5 itu kan A sama C itu menempel di garis ya nah tapi sekarang dia akan menjauh dari A dan C tetapi keuntungannya disini D dengan garis itu tidak begitu jauh gitu seperti itu oke nah ya jadi ya tergantung kita ya para pembuat model ini kita mau yang mana seperti itu mau kita meminimumkan jumlahan dari apa simpangan atau selisih jarak titik dengan garis itu atau kita mau meminimumkan ya jarak terbesar ya maksudnya itu jarak terbesar antara titik dengan garis lurus kita ini seperti itu ya tentunya ada plus ada minusnya seperti itu teman-teman oke oke tapi nanti kita insya Allah akan mencari ya akan berlatih juga ya kalau disajikan sekelompok data ini nah tentukan persamaan garisnya kayak gitu ya yang bisa memprediksi persebaran data-data ini oke itu insya Allah di pertemuan-pertemuan depan akan kita bahas nah sekarang kita lanjutkan dengan transforming the data jadi data itu kadang-kadang perlu kita transformasikan oh kenapa seperti itu gitu ya nah ini pertanyaan memang ya kenapa kok data itu perlu di transformasikan dan di transformasikan kemana kayak gitu ya nah jadi ini kita agar mempermudah ya mungkin langsung aja ke 3.1 ya tabel 3.1 ini ada sekumpulan data ya nah kita lihat ini ada X dan Y X nya 1,2,3,4 nah kemudian Y nya 8,1 22,1 60,1 165 nah itu teman-teman boleh iseng-iseng gambar di Excel boleh ya nanti bentuknya seperti apa ya tapi ya kalau misalkan kita tulis ya disini misalkan ini 1 ini saya cuma kasar aja teman-teman ya 2 3 4 nah maka nanti bentuknya ini ada 166 oke 50 nah ini lah kira-kira ya teman-teman 50 100 150 jadi maksud saya 1 itu ke 8 nah mungkin disini lah ya oke kemudian 2 itu 22 nah kira-kira disini 3 itu dengan 60 kira-kira disini 4 tapi dia menjulang tinggi nah seperti itu teman-teman jadi bentuknya seolah-olah eksponensial ya nah kira-kira mana model yang pas nah disini kita kan sebenarnya itu paling enak itu kalau mau membuat model itu yang linear ya teman-teman nah bisakah ini ya bisakah ini itu kita jadikan semacam fungsi linear nah ternyata bisa teman-teman caranya yaitu dengan transformasi oke nah jadi sering sekali ya kita berhubungan dengan bilangan alam seperti itu ya 2,7 ya kira-kira nah baik teman-teman jadi boleh ini teman-teman tambah satu kolom lagi ya boleh satu baris lagi ya E pangkat X jadi E pangkat 1 kemudian E pangkat 2 E pangkat 3 dan E pangkat 4 nah kita lihat disini nah ini dia jadi E pangkat 1 itu 2,7 ini 7,4 20,1 dan 54,6 seperti itu ya teman-teman jadi pada saat kita plot ya jadi kita tidak mengeplot X dengan Y sekarang ya tapi X ini sekarang kita ganti dengan E pangkat X nah maka dia seperti ini teman-teman ya jadi lihat ya ini menjadi E pangkat X jadi 2,7 ini jodohnya 8,1 7,4 ini maksud saya ya 2,7 berpasangan dengan 8,1 yang ini ya kemudian 7,4 berpasangan dengan 22,1 itu yang ini 20,1 dengan 60,1 ini yang ini dan terakhir 54,6 berpasangan dengan ini 165 seperti itu ya teman-teman dan kita lihat ya disini grafiknya ya bisa kita dekati ya data-data tersebut dengan garis yang linier ya dan ini lebih nyaman kita melihatnya seperti itu ya teman-teman oke nah jadi ini apa nih gambar garis apa nih ya Y sama dengan C E berpangkat X dan C nya bisa kita cari nanti ini gampang saja ruas kiri kita bubuhkan len ruas kanan kita bubuhkan len ya jadi kita punya ruas kiri len Y ruas kanan len C kalikan E pangkat X nah kita ingat lagi ya bahwa len C kali E pangkat X ini sama dengan len C ditambah len E pangkat X gitu ya teman-teman nah sehingga teman-teman tahu ya len E berpangkat X itu gak len adalah X seperti itu ya oke silahkan diingat lagi ini SMA juga udah pernah ya dapat seperti ini ya iya kan karena kan len itu kan E log gitu kan jadi E log E berpangkat X nah kita ingat ya ini pindahkan ke bawah ya berarti X kalikan E log E E log E itu 1 nah makanya dia dapat X gitu ya teman-teman baik nah sekarang ya kita mungkin mau mencari berapa sih perpotongannya ini terhadap Y nah jadi interceptnya ya atau perpotongannya terhadap Y tentunya pada saat X nya 0 udah kita substitusikan saja disini ya maka kita dapat len Y sama dengan len C ya itu kita bisa dapat nanti nah teman-teman kalau ditanya berapakah slope atau kemiringannya ya nah kita gunakan rumus ini ya ini dapat dari mana ya dapat dari ini ya jadi yang namanya gradient itu kan tau ya rumusnya apa jadi kalau ada X1 Y1 dan X2 Y2 itu kemiringannya itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 seperti itu ya nah sama ini juga gitu kalau dicari kemiringannya ini berapa yaudah kita gunakan yang ini dan yang ini ya jadi 165 dikurang 60,1 per ini kurang ini ya jadi ini slope nya adalah 3 ya kemiringannya itu adalah 3 nah ini dia nah silahkan di cek ini kemiringannya adalah 3 seperti itu ya teman-teman baik baik itu salah satu cara mentransformasikan oh atau ada lagi ya ada lagi ya jadi selain kita transformasikan ini X menjadi E berpangkat X dan Y nya tetap ya ini Y nya tetap nah kita juga bisa mentransformasikan seperti ini nah jadi X nya tetap tapi Y nya yang kita cari len len nya kayak gitu ya nah jadi teman-teman kita carilah berapakah len 8,1 len 22,1 dan selesnya ya maka kita akan mendapatkan ini dia datanya dan kalau kita plot ternyata dia juga ya dia juga menghasilkan ini ya garis ya linear seperti ini cukup baik untuk menghampiri data-data kita seperti itu ya dan perpotongan dengan sumbu lennya itu adalah 1,1 seperti yang terlihat disini sedangkan dilihat ya akan tetap ini ada warning hati-hati juga ya pada saat misalkan kita dapat data seperti ini ya misalkan kemudian kita transformasikan ya sesuai dengan ini jadi X kita transformasikan menjadi 1 per X Y kita jadikan 1 per Y apa len Y maaf jadi X menjadi 1 per X Y menjadi len Y nah kemudian kita gambar ulang ternyata gambarnya itu ngumpul disini ya berkumpul berkelompok disini dan ini kalau misalkan kita hampiri ya misalkan misalkan teman-teman bilang oh ini saya akan buat garis seperti ini misalkan gitu ya nah itu hati-hati benar gak seperti di modelnya karena ya kalau ini kita kembalikan lagi ya ke data awal maka dia jadinya seperti ini ya teman-teman nah jadinya seperti ini dan ini tidak begitu baik ya untuk menghampiri data kita jadi ada ketidaksesuaian disini seperti itu jadi hati-hati juga pada saat kita melakukan transformasi jadi kita harus cek and recheck terhadap data yang awalnya seperti itu ya nah jadi apakah dia baik atau tidak nah untuk kasus kita ini dia tidak begitu baik menghampiri data yang aslinya seperti itu baik teman-teman mungkin itu dia ya di pertemuan kita kali ini di 3.1 silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan boleh tulis di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi